Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap PDI Perjuangan tidak menjadi oposisi saat pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terpilih di pepilihan Presiden 2024 Prabowo berharap bisa merangkul semua kekuatan di Indonesia termasuk kekuatan dari kubulawan politiknya Anies Baswedan Muhammad Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD Prabowo akan menemui tokoh hingga pimpinan partai politik Kubu Amin dan Ganjar Mahfud termasuk tokoh-tokoh yang tidak mendukung Prabowo Gibran Menurutnya komunikasi dengan pihak Kubu Amin dan Ganjar Mahfud sudah mulai terjalin namun ia tidak menampik bahwasannya komunikasi yang dilakukan masih dalam tahap awal Muzani menambahkan Prabowo juga telah meminta kepada jajarannya untuk terus melakukan komunikasi kepada pihak-pihak yang sebelumnya tak mendukung Prabowo Gibran Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan menghormati pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut partai berlambang banteng moncong putih itu siap menjadi oposisi namun menurutnya lebih baik menunggu hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU Anies Kembali mengingatkan hasil pemilu bisa diterima semua pihak jika digelar secara jujur dan adil sebab itu dia menghimbau jika menemukan dugaan kecurangan agar segera dilaporkan Selamat malam! Terima kasih telah menonton!